Intro Hai shalom semuanya Perkenalkan nama saya Jusinaga Dari kelas 12 Ipa 1 Saya akan menjelaskan sedikit tentang petunjuk terjadinya evolusi Proses evolusi hanya bisa didukung melalui bukti-bukti atau petunjuk terjadinya evolusi Yaitu Variasi dalam spesies Variasi dalam spesies merupakan variasi pada tingkat jenis makhluk hidup Variasi ini disebabkan karena adanya percampuran gen-gen dalam jenis tersebut Sehingga melahirkan variasi yang lebih beragam Keaneka ragaman ini terjadi pada makhluk hidup yang berbeda Spesies namun masih satu-satu famili Contohnya yaitu harimau, singa, dan kucing Variasi individu dalam satu spesies ini disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan Faktor lingkungan yaitu berpengaruh terhadap variasi individu dalam satu spesies Karena lingkungan fisik yang berbeda akan mempengaruhi fenotip pada individu Satu dengan individu yang lain dalam satu spesies Dalam satu spesies Sehingga memunculkan sebuah variasi Dalam faktor genetik yaitu Suatu kondisi tubuh yang bisa terjadi yang disebabkan karena adanya pengaruh dari leluhur kita terdahulu Yang termasuk dalam garis keturunan keluarga Yang kedua yaitu dalam temuan fosil Fosil adalah peninggalan sejarah yang berupa sia-sia makhluk hidup Kemudian menjadi batu dan mineral Bahasa latin dari potil adalah posah yang memiliki arti menggali keluar dari dalam tanah Misalnya mamut Mamut adalah genius gajah purba yang telah punah Ukuran tubuhnya lebih besar daripada gajah normal yang ada di dunia saat ini Gadingnya melingkar membentuk purba ke arah dalam Tinggi mamut bisa mencapai 3,4 meter Dan beratnya 6 ton Mamut termasuk mamalia Fosil yang paling lengkap adalah posil kuda Fosil kuda yang pertama ditemukan disebut eohipus Yang hidup pada zaman eosin 60 juta tahun yang lalu Sedangkan yang termuda adalah ekuus Atau kode modern 3. Homologi dan analog alat tubuh Homologi adalah organ-organ tubuh makhluk hidup yang bentuk dasarnya sama Tetapi fungsinya berbeda Perbedaan ini disebabkan oleh adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda Misalnya pada kaki bebek yang lebih cocok untuk mendayung atau untuk berenang Sedangkan kaki ayam cocok untuk berjalan Kedua kaki tersebut memiliki struktur tulang yang sama Namun fungsinya berbeda Contoh lainnya antara sayap burung dan tangan manusia Sayap burung untuk terbang Sedangkan tangan manusia untuk menggenggam Padahal secara struktural memiliki struktur tulang yang sama Analogi Analogi adalah organ-organ makhluk hidup yang memiliki bentuk dasar berbeda Tetapi fungsinya sama Misalnya sayap burung dan sayap kupu-kupu Fungsinya sama Namun struktur penyusunnya berbeda Bukti homologi dan analogi diatas menunjukkan bahwa Adanya pola dasar yang tetap sebagai bukti pewairisan cipat dari moyang yang sama Alat tubuh sisa Para ahli berpendapat Bahwa organ-organ yang tidak dipakai atau tidak berguna Akan tereduksi menjadi alat sisa Oleh ahli evolusi Alat sisa ini dianggap sebagai sisa perjalanan evolusi Hewan yang hidup di tempat gelap Matanya menjadi kecil dan rabun Sedangkan kerabatnya yang hidup di tempat terang Tetap memiliki mata Sisa kaki ular piton adalah salah satu contoh yang mendukung bahwa evolusi memang terjadi Contohnya pada leburan tulang belakang manusia Bagian bawah yang membentuk tulang ekor Sisa vestigal ini dianggap sebagai sisa dari ekor yang dimiliki moyang yang manusia yang sama Selain itu Juga terdapat umbay cacing atau appendix Otot penggerak telinga Dan gigi taring yang runcing Pertama yaitu persamaan embryo Pada awal embryo Semua jenis vertebrata terdapat kesamaan bentuk dan rupa Meskipun semakin membesar embryo hewan dan semakin dewasa hewan tersebut Perbedaan akan semakin nampak pada pergambangan selanjutnya Adanya kesamaan ini dianggap sebagai bentuk kekerabatan pada semua vertebrata Karena semua hewan vertebrata dianggap sebagai bentuk kekerabatan pada semua vertebrata Karena semua hewan vertebrata dianggap mempunyai moyang yang sama Makin dekat kekerabatan dua vertebrata Makin lama perjalanan perkembangan embryo Mereka dalam cara yang sama Yang yang keenam yaitu kemiripan biokimia Semua organisme memiliki DNA sebagai bahan genetik Dengan suatu kode genetik yang hampir universal Membandingkan DNA merupakan cara lain untuk mengetahui Tingkat kekerabatan dua spesies organisme Makin jauh hubungan kekerabatan dua spesies organisme Makin banyak perbedaan komposisi proteinnya Karena semakin banyak mutasi yang terjadi selama rentang waktu geologis Yang memisahkan mereka Ada pun manusia dan simpanse memiliki urutan asap amino dan hemoglobim yang sama Yang ketujuh yaitu penyebaran geografik Penyebaran geografis terjadi karena adanya penyebaran suatu spesies dari nenek moyang Yang sama ke beberapa daerah luas Lama kelamaan, spesies mengalami adaptasi berbeda-beda Pada masing-masing daerah Dan akan membentuk spesies baru Yang tidak dapat melakukan interhibridasi Dengan nenek moyang organisme tersebut Letak geografis dipengaruhi dan ditentukan oleh empat faktor Yaitu pada faktor-faktor Faktor ekstronomis Faktor geologis Faktor fisiografis Dan faktor sosial budaya Yang keelapan yaitu domestikasi Domestikasi merupakan salah satu peristiwa pengadopsian hewan dan tumbuhan Dari kehidupan yang liar ke dalam kehidupan manusia sehari-hari Yaitu penjinakan Contohnya yaitu babi Suscrova domestica Yang 7.000 sebelum masehi Nenek moyangnya adalah babi hutan Setelah itu yaitu kambing Capra agagruscus Yang 7.000 sebelum masehi Nenek moyangnya adalah kambing gunung Setelah itu yaitu domba Atau biribiri Ovios rentalis aris Yang 7.000 sebelum masehi Hidupnya adalah sebagai domba padang Dampak domestikasi Tidak menyebabkan variasi antar individu dalam satu spesies Karena tanpa adanya domestikasi pun Variasi antar individu sudah tidak ada Sudah Sudah ada Tidak ada dua individu yang sama identik Jadi dampak domestikasi hewan dan tumbuhan adalah mengurangi variasi pada makhluk hidup Yang bisa kita lihat dari gambar tersebut Oke terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini Mohon like dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax